Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru WSMP Negeri 2 SOE. Anak-anakku, pada bab dua pertemuan ketiga ini, Bapak akan menyampaikan tentang kebahasaan pidato persuasif. Oke, anak-anakku, Bapak ingin kalian perhatikan yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Perhatikan kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang akan Bapak bahas ada 11 ciri kebahasaan dari teks persuasif itu sendiri. 11 ciri di antaranya, yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah satu kalimat yang subyeknya melakukan satu ungkapan atau predikatnya yang diungkapkan. Tindakan subyeknya melakukan tindakan yang diungkapkan oleh predikat terhadap obyeknya. Jadi ini ciri kalimat aktif. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas yaitu kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Memiliki fungsi perubahan kalimat yang minim sehingga menjadi kalimat transformasi. Jadi ini menggunakan kata tugas. Yang berikut, kosa kata. Kosa kata emotif menimbulkan reaksi terhadap pembicara atau sikap pembicara mengenai suatu atau terhadap suatu yang dipikirkan atau yang dirasakan. Kosa kata emotif, ini merupakan kosa kata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Ayo, maju, bangkitlah pemuda. Ini kan kata-kata yang membangkitkan emosi. Ini membangkitkan emosi. Tersulut emosi kalau mendengar atau berbicara. Ayo, generasi muda penerus harapan bangsa. Generasi muda adalah generasi yang adalah suatu produk kualitas dan harus punya harga diri. Ini sudah menunjuk pada emotif. Ketika kita mendengar itu, semakin membangkitkan daya emosi kita. Generasi muda adalah suatu generasi yang dalam usia dan fase psikologis tertentu memiliki sifat kritis, kreatif, dinamis, dan selalu berorientasi pada masa depan. Ini kata emotif. Yang berikut, ini contoh yang lain. Wahai pemuda harapan bangsa, kita song-song masa depan, sungguh binar wajahmu sebagai rembulan yang bersinar di kalah purnama. Ayo, kobarkan semangat kita yang sempat padam di dada kita. Jadi ini membangkitkan emosi. Yang berikut, kosa kata bidang ilmu. Menggunakan kata-kata dalam bidang ilmu pengetahuan. Di dalam model struktur kebahasan ini, teks pidato persuasif menggunakan kata-kata dalam bidang ilmu. Jadi kata-kata yang betul-betul keilmuan. Yang kelima adalah sinonim. Biasanya sinonim dipakai dalam teks pidato persuasif dalam struktur tentang kebahasan teks pidato itu. Jadi sinonim biasa disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Misalnya mati, meninggal, wafat, tewas, mangkat, itu juga model dari sebuah sinonim atau persamaan kata. Yang berikut, yang keenam adalah nominalisasi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang nominalisasi adalah proses membentuk nomina dari kelas kata yang lain dengan menggunakan afiks tertentu. Yang kedua, proses atau hasil membentuk suatu berkelas nomina dari kata, frase, atau klausa, atau kalimat berkelas lain. Contohnya, kalimat 1. Kita bisa membantu menenggulangi banjir. Kalimat 2. Menenggulangi banjir perlu dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama agar dapat dirasakan manfaatnya. Nominalisasi penanggulangan banjir menjadi penanggulangan. Menenggulangi banjir menjadi penanggulangan. Jadi kata yang pertama, kita bisa membantu menenggulangi banjir. Kalimat yang kedua adalah, menenggulangi banjir perlu dilakukan oleh pihak kita secara bersama-sama yang bisa dirasakan. Nominalisasi adalah menenggulangi menjadi penanggulangan. Ini nominalisasi. Kalimat 1 dan 2 dihubungkan. Kata menenggulangi penanggulangan. Kita bisa membantu menenggulangi banjir. Penanggulangan banjir perlu dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama agar dapat dirasakan manfaatnya. Ini sudah nominalisasi. Yang ketujuh adalah menggunakan pronomina. Berasarkan Kamus Besar Basi Indonesia, pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengganti orang, benda, kata ganti seperti aku, engkau, dia, kami, kita, mereka. Anak-anakku dalam pidato persuasif umumnya tidak digunakan pronomina personal pertama seperti saya. Tetapi menggunakan pronomina yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat. Misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah ini menggunakan pronomina. Yang Bapak bisa contohkan begini. Penanggulangan banjir perlu dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama agar dapat dirasakan manfaatnya. Dia tidak mungkin dalam situ. Penanggulangan banjir perlu dilakukan oleh saya bersama Bapak Ibu. Berarti itu tidak menunjakan ini lagi, pronomina-nya lagi. Kebiasaan membuang sampah di sungai harus dihentikan. Hal ini penting dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak ada sampah di sungai. Ini juga model pronomina. Yang kedelapan menggunakan istilah khusus dengan topik yang dibahas. Misalnya, ketika topik yang dibahas mengenai lingkungan, maka istilah tesis yang digunakan muncul seperti ekosistem, lingkungan hidup, pelestarian, pencemaran, sanitasi. Ini menggunakan model-model istilah dalam topik yang dibahas. Yang kesembilan menggunakan kata benda abstrak. Anak-anakku dalam menggunakan kata benda abstrak merupakan kata yang menyatakan benda yang tidak dapat dilihat. Ini kalau yang namanya abstrak itu benda yang tidak dapat dilihat. Ditangkap oleh panjainan. Misalnya, keyakinan. Itu kan tidak bisa dilihat. Kegembiraan, kebaikan. Kegembiraan kalau kita tertawa belum tentu gembira. Menangis belum tentu sedih. Kadang-kadang orang menang, tapi menangis. Abstrak sekali. Jadi yang mengembangkan gagasan, ide, ilmu, kemiskinan, waktu, dan sebagainya. Ini model-model kata benda abstrak. Yang kesepuluh adalah menggunakan konjungsi sebab-akibat. Konjungsi sebab-akibat merupakan konjungsi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kata tugas tersebut digunakan untuk menghubungkan gagasan antarparagraf dan antarkalimatnya. Misalnya, karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu. Ini penggunaan kata antarkalimat. Yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan modalitas. Anak-anak, kata keterangan modalitas merupakan keterangan yang menyatakan sikap pembicara, perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Modalitas menyatakan keinginan, sikap, perasaan, pernyataan lawan bicaranya. Misalnya, pasti, sungguh, nyaris, mungkin, sebenarnya, semoga, paling banyak, umumnya, dapat. Ini kata keterangan modalitas. Pasti kau yang melakukan itu. Sungguh terlalu dia menyakiti. Nyaris rasanya. Nah, ini juga model-model kata modalitas. Oke, anak-anakku, demikian yang Bapak sampaikan pada saat ini tentang kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat untuk kalian di pertemuan ketiga tentang pidato persuasif.